Intro Sekitar 120 personil yang nantinya akan diterjunkan pada perayaan Imlek 2019 yang terdiri dari personil pada pelaksana kegiatan serta personil yang melaksanakan tugas patroli Namun demikian sebelum pelaksanaan hari hak perayaan Imlek Mapolris Karimun sendiri telah melaksanakan jadwal kegiatan polisi yang ditingkatkan atau K2YD yaitu dengan melaksanakan kegiatan patroli, kegiatan penjagaan sweeping atau pemeriksaan terhadap barang bawaan Saat dijumpai di sela-sela kesibukannya AKBP Henki Pramudia SIK mengutarakan terkait persiapan jajarannya dalam mengamankan perayaan Imlek tahun 2019 dimana sesuai dengan kalender Kamtip Mas bahwa tanggal 5 Februari dilaksanakan Imlek dengan pemahaman dan kesepakatan agar dapat mendapatkan gambaran dari panitia pelaksana Imlek sehingga perencanaan pengamanannya lebih tepat Jadi kita nanti rencana disesuai dengan kalender Kamtip Mas bahwa tanggal 5 Februari akan ada perayaan Imlek Dengan adanya kesepakatan-kesepakatan, pemahaman yang sama Tujuan pertemuan itu adalah kita dapat gambaran dari mereka, dari panitia, pelaksanaan Imlek gambarannya seperti apa, sehingga nanti perencanaan pengamanannya itu kita lebih tepat Kemudian perlu saya informasikan, kurang lebih kita melibatkan 120 personil yang terdiri dari ada personil yang mungkin pengamanan kegiatan dan personil yang melaksanakan patroli Untuk pengamanan Cipkon sendiri terdapat dua titik yang dibagi sebagai rayonisasi di mana Polsek yang bergabung dengan Polsek yang tersebar di wilayah hukum Apolres Karimun Dengan tujuan memberikan rasa aman di tengah masyarakat, menjelang dan pada saat serta setelah pelaksanaan Imlek 2019 Diharapkan agar kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karimun agar dapat menciptakan Kamtip Mas serta saling berkoordinasi apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan agar segera melaporkan kepada kantor polisi terdekat Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan